Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku di video kali ini kita shooting atau mengambil gambar di studio saya yang sudah lama sekali kita tidak ada disini ya Dulur mohon maaf Karena sering sekali saya upload video di gudang cahaya teknik ya di gudang CNS Audio di gudang elektronik murah Puyolali Ya namanya ada tiga ya karena kita bermula dari cahaya teknik elektronik murah Puyolali Terus habis itu kita bikin sound system namanya CNS Audio CNS Audio itu cahaya nada sound system Terus kita membuat beberapa usaha baru yaitu toko elektronik murah Puyolali Jadi kita tiga-tiganya selalu kita sebut ya Di video kali ini kita membuat video tutorial lagi Mulai membuat video tip and trick lagi Mulai kita berbagi pengalaman lagi Kenapa video-video kemarin kita kebanyakan adalah video iklan Video promosi Video paket sound system Mengajak untuk teman-teman membeli produk kami Mungkin akan konsentrasi berbagi tip and trick Berbagi pengalaman lagi Mulai dari sekarang ya Dulur Karena apa? Supaya apa? Supaya kita meningkatkan viewer lagi Karena viewer kami belakangan ini menurun ya Menurun, 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 menurun dan menurun terus Mudah-mudahan dengan kita membuat video tip and trick Membuat video tutorial lagi Membuat video berbagi pengalaman Kita akan naik lagi ya View-nya akan naik lagi Nah gitu loh Mudah-mudahan insya Allah Ya walaupun kalau kita membuat video tip and trick Itu pasti banyak perbedaan ya Dari saya sendiri atau dari teman-teman yang pemirsa dari TNS Audio Biasanya ada perbedaan Beda kalau promosi kita tidak menyinggung atau tidak menjelek-jelekkan produk orang Itu udah jelas aman Tidak ada yang komentar negatif tentunya Kalaupun memang kita ada perbedaan Itu wajar ya Dulur Wajar sekali Karena berbeda itu adalah hasanah yang top ya Oke langsung saja di video kali ini Kita akan berbagi pengalaman tentang apa? Tentang tip memilih komponen sound system yang benar Nah ini menurut kami ya Dulur Pasti ada perbedaan menurut Dulur-Dulurku semua Menurut teman-temanku semua Menurut rekan-rekanku semua Namun sekali lagi wajar ya Dulur Tapi saya akan utarakan yang objektif saja Karena apa? Karena sound system itu adalah sistem ya Sistem itu berarti kita harus meramu, mensetting, menyatukan banyak alat menjadi satu meja Dengan hasil yang harapannya bisa bagus Nah kadang-kadang kenapa banyak sekali tutorial tentang cara merakit sound system Cara mensetting sound system Sound man-sound man ini berlomba-lomba meramu sebuah sound system supaya mantap Itu karena walaupun alat sound system kita itu mahal Semahal-mahalnya itu kita beli Kita beli yang grade paling tinggi Kadang hasilnya itu tidak bisa maksimal Kadang hasilnya itu masih kalah dengan audio sound system yang harganya tidak terlalu mahal Bahkan harganya sangat murah Bisa mengalahkan suara sound system yang telah sultan Loh kok bisa begitu? Ya bisa Karena sound system itu adalah sistem atau ramuan Bagaimana cara kita meramunya? Bagaimana cara kita mensettingnya? Bagaimana cara kita memilih komponennya? Mudah-mudahan video-video yang seperti ini bisa mengangkat view dari channel cahaya teknik elektronik murah Sebetulnya ada banyak poin yang akan kita utarakan di video kali ini Tapi saya yakin videonya tidak akan cukup Karena banyak sekali Ada 5 5-5 nya ini masih ada banyak penjelasannya Mungkin kita akan jabarkan satu-satu Yang pertama komponen sound system itu bukan hanya 1,2,3,4 Banyak Mereknya banyak Tiponya banyak Modelnya banyak Warnanya juga banyak Bagaimana cara menentukan mereknya? Nah merek ini juga kita harus tentukan Jika kita ingin membuat sound system yang mantap Bagaimana cara menentukan mereknya? Pasti akan banyak penjabaran-penjabaran lagi Pasti akan banyak tip and trick lagi Nanti kita akan buatkan video tentang ini Yang kedua Karena ini eranya era digital Tahun 2023 Bagaimana kita menentukan apakah komponen kita akan menggunakan digital atau masih menggunakan yang sistem analog Nah ini adalah tip kedua yang tentunya nanti akan banyak penjelasan-penjelasan lagi Yang ketiga Pilih build up atau rakitan Tahun 2023 Ternyata komponen khususnya power Rakitan Itu masih eksis dan masih digandrungi oleh banyak sound man Termasuk saya masih banyak menerima pesanan power rakitan Bahkan tiap bulannya Pemasanan power rakitan itu bisa 5-10 barang yang keluar Atau barang dikirim ke konsumen Yang artinya power rakitan masih digandrungi di banyak tempat Nantengin terus channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Puyulali Yang belum subscribe disubscribe Yang menonton video ini langsung di pencet like-nya Yang keempat Pertimbangan kegunaan sound system yang kita rakit Misalkan sound system kita untuk sound hajatan Komponen-komponen apa yang harus kita pilih harus kita sesuaikan dengan acara hajatan Jika sound system kita sudah dikontrak sama grup rebana Grup hadroh Berarti komponen kita harus menyesuaikan dengan grup hadroh tersebut Jika sound system kita sudah direkrut oleh grup musik dangdut Kita harus benar-benar men-setting alat sound system kita Menyesuaikan grup dangdut tersebut Khususnya sound system yang kita setting itu untuk grup wayang Nah tentunya kalau wayang ketoprak itu sangat khusus lagi Oleh karena itu di poin keempat itu kita buat Supaya menyesuaikan kebutuhan dari sound system yang kita setting Yang kelima kita harus mempertimbangkan aspek balik modal Karena sound system itu modalnya besar Dan kita harus memikirkan kapan balik modalnya Sebisa mungkin hobi harus menghasilkan Oke kita balik lagi di poin yang pertama Bagaimana kita menentukan merek Menurut kami penentuan merek itu sebaiknya Pilih merek yang best seller Merek best seller itu adalah merek yang banyak orang pakai Artinya merek ini merek pasaran Nah ini yang kita pilih Banyak contoh equipment sound system dengan merek-merek tertentu yang sangat pasaran Nah sebaiknya kita memilih merek itu Supaya apa? Supaya kalau ada kerusakan Banyak spare part yang dijual Di setiap kota ada service centernya Karena kalau teman-teman memilih merek yang tidak terkenal Walaupun merek itu bagus Walaupun merek itu branded Tapi kalau ada masalah Kalau ada kerusakan yang namanya elektronik Itu barang ringkih Kita nanti akan kebingungan mendapatkan sepepatnya Nah itu jangan sampai Pilih merek yang jelas original Jangan pilih yang tembakan Jangan pilih yang KW2, KW1 itu KW Sebaiknya kita memilih merek yang original Walaupun mereknya itu menjual barang-barang yang murah Yang penting original Ini contohnya Contohnya merek A Merek A ini mengeluarkan produk Ada yang murah banget Ada yang bagus banget Kadang-kadang kita jarang melihat review Barang dari merek itu Tapi yang mahal banget Seringnya kita melihat produk dari merek itu Hanya yang range paling rendah Padahal merek itu mengeluarkan produk Dengan kualitas high-nya Itu memang benar-benar bagus dan mahal Dan kadang-kadang kita tidak ngeh dengan itu Lanjut ke poin 2 Pilih digital atau analog Tapi lihat video saya selanjutnya ya lor Supaya apa? Supaya tetap berkelanjutan Supaya apa? Supaya dengan like dulur-dulur Dengan subscribe dulur-dulur Itu bisa menonton video-video menarik lainnya Dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyer Yang juga ingin menyaksikan tiktok dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyer Lali Bisa cari dengan ketik CNS Audio Nanti akan muncul saya disana Video-video pendek juga kita berjualan disana Dan harganya kalau di tiktok spesial Silahkan datang ke tiktok CNS Audio Ketik CNS Audio Sampai ketemu di part selanjutnya Untuk penjelasan-penjelasan mengenai Tip memilih komponen sound system yang benar Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini üst